Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo oke warga NKRI yang terhormat hari ini kita akan membahas satu yang lagi populer juga ya saat ini ya oke akhir-akhir ini dunia atau juga di Indonesia dihebohkan dengan penyebaran virus yang sangat booming ya dari Wuhan China yaitu virus corona atau coronavirus tapi ini jenis yang baru sehingga membuat heboh seluruh dunia salah satu cara untuk menghindari atau mencegah penularan virus apapun itu ya apapun itu virusnya itu dengan memakai masker ya memakai masker untuk mengurangi penularannya nah tahukah anda bagaimana cara memakai masker yang benar dan baik sehingga lebih optimal kita dalam memakai masker tersebut oke simak ulasannya berikut ini oke seperti biasa yang baru pertama kali kesini atau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berhubungan kedepannya sebenarnya apa sih dok manfaat dari masker itu ya yang di sini yang dimaksud adalah masker kesehatan ya masker kesehatan seperti ini ya yang di pasaran ada yang seperti ini bisa ada hijau bisa biru warnanya ya manfaatnya apa saja yang pertama tentu saja untuk mencegah penularan penyakit ya baik di lingkungan biasa atau lingkungan dari rumah sakit atau bahkan di dalam kamar operasi ya untuk menjaga berbagai penularan penyakit yang kedua untuk mencegah maksudnya partikel berbahaya dalam tubuh ke dalam tubuh ya misalnya apa debu asap pendaraan kemudian partikel-partikel berbahaya di lingkungan kerja gitu ya misalnya mungkin di pabrik dia kerja di pabrik atau di tempat kerja yang mungkin berpotensi dia menghirup partikel yang berbahaya yang ketiga ya untuk mungkin bisa mencegah bau mulut ya kadang-kadang orang yang punya bau mulut yang agak berlebihan jika bisa mencegah bau mulutnya terhirup oleh orang lain gitu oke kapan dok kita harus pakai masker ya kapan kita harus pakai masker yang pertama saat kamu sakit ya saat kamu itu harus kamu pakai masker ya biar tidak pertama biar tidak menulari orang lain ya kemudian jika kamu juga lebih enak ya nafasnya lebih enak nggak sensitif gitu ya kemudian di lingkungan kerja yang tadi ya seperti tadi ya di lingkungan kerja yang mungkin berpotensi kamu akan menghirup partikel yang berbahaya kemudian yang berikutnya di tempat umum yang banyak orang yang kita nggak tahu kondisinya bagaimana orang-orang tersebut ya itu pakai lah masker mungkin bisa jadi kalau misalnya di pasar gitu lebih baiklah pakai masker gitu ya kemudian kalau misalnya kamu di tempat yang kotor gitu ya mungkin lagi bersihin sesuatu tempat saat kamar yang lama nggak dipakai atau kemungkinan membersihkan gorong-gorong atau tempat-tempat yang berpotensi kotor atau kamu menghirup zat yang tidak bagus pakai lah masker kemudian di kendaraan umum ya kendaraan umum ini sebaiknya kamu pakai masker misalnya di bus gitu ya kita nggak tahu ya di bus itu orangnya macam-macam umum siapa yang terkena infeksi gitu ya apalagi kalau kamu sakit harus pakai masker biar nggak nulari orang lain yang ada di kendaraan umum tersebut kalau kamu sehat lebih baik pakai lah masker lebih baik ya kemudian kendaraan umum kereta gitu ya pakai masker pesawat kalau bisa pakai masker loh karena kita nggak tahu ya dalam satu tempat yang apa namanya dalam satu tempat yang tertutup gitu ya kalau berpotensi ada penyakit yang bisa menular maka lebih baik pakailah masker kemudian yang paling penting juga saat kamu berkunjung rumah sakit ya pakai lah masker karena di rumah sakit jelas ya di situ orang yang berpenyakit datang semua orang yang kena keluhan kesehatan datang semua ya jadi pakai lah masker selain untuk melindungi diri semua sendiri dari berbagai penyakit yang lain juga kalau kamu sakit datang ke rumah sakit biar nggak menulari orang lain ya gitu kemudian juga petugas medis ini lebih baik pakai masker ya lebih baik pakai masker jadi kalau kamu misalnya datang ke rumah sakit atau klinik dokternya perawatnya atau petugas disana pakai masker ya jangan tersinggung ya karena itu memang standar untuk menjaga penularan penyakit dan menjaga agar tenaga medis tersebut selalu berima dalam melayani para pasiennya nah kemudian bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar dok ya oke kita praktekkan saja ya masker seperti ini bisa dibeli ya di mana-mana ya di apotek atau di minimarket itu ada ya masker seperti ini oke yang pertama jenisnya masker ini yang sederhana seperti ini ada masker yang lebih advance ya tapi mahal gitu ya lebih baik lagi tapi yang standar yang seperti ini yang bisa dipakai untuk harian bisa ini yang untuk telinga ya di sini tempelkan di telinga tempelkan telinga ada juga yang apa model hijab itu ya langsung dimasukkan sini lebih enak ya kalau pakai hijab lebih nyaman untuk pakai itu kemudian juga ada yang tali ya yang metode tali juga ada biasanya dibakai di ruang bedah pakai yang tali eh oke yang pertama bagaimana posisi yang benar ya posisi yang benar yang seperti ini ya posisi yang benar itu seperti ini hijaunya di luar ya putihnya di dalam jangan termakan huak ya beberapa waktu lalu sabahkan sampai hari ini itu masih tersebar huak menggunakan masker terbalik ini hoax ya hoax nya berita bohong tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak punya dasar ilmiah yang benar yang seperti ini sesuai aja yang keluaran pabrik seperti ini gitu ya loh apa alasannya juga ya alasannya yang hijau ini kenapa di luar ini waterproof lapisan ya ada liposan waterproof disini ya kalau kamu ketetesin air dia kayak efek daun talas itu ya kemudian maskernya ini menghadap ke bawah ya lipatannya ya lipatannya seperti ini kan ini untuk lipatannya menghadap ke bawah ini bertujuan agar kalau ada partikel dia tidak partikel padat dia tidak mengumpul kalau disini kan nanti mengumpul ya ya ngumpul disini disini mencegah itu ya kemudian yang lapisan dalam lapisan bawah ini lebih lembut ini kalau kena di kulit ya kalau kena di kulit ya lebih lembut kemudian ini juga lapisan yang menyerap cairan jadi kalau kamu bersihin batuk pilek itu terserap disini nah disini yang tadi waterproof gitu ya kalau ada kuman atau droplet gitu bisalah untuk mengantisipasi dia masuk lebih dalam ya terus kemudian disini ada kawat ya kawat untuk fiksasi biar tidak terlalu lebar juga lubangnya meminimalisir ya lubang masuk kuman nah nah makanya seperti ini ya dimasukkan ini ya tutup hidung ya tutup hidung sama mulut ya seperti ini bisa difiksasikan seperti ini untuk kawatnya bisa disesuaikan dengan ini ya masuk semua seperti ini ya ini yang benar seperti ini ya jadi hijau di luar menutup hidung menutup mulut eh dipaskan di hidungnya ya untuk kawatnya seperti ini lebih nyaman lebih enak jika kita berinteraksi eh kalau ada potensi untuk menularkan penyakit kita bisa mencegahnya kemudian eh masker ini dipakai satu hari aja ya satu hari ganti atau 6-8 jam ganti atau pertindakan diganti lebih baik ya seperti itu jadi jangan satu kamu pakai untuk berhari-hari itu jangan satu minggu memakai sampai kucel gitu di celana pakai lagi yang pakai lagi gitu jangan ya terus kemudian kalau sudah nggak kepakai buang pada tempatnya kalau bisa memang dibuang di eh sampah medis ya tapi kan itu terbatas yang jelas dibuang aja ke sampah eh pada tempatnya begitu semoga video ini bermanfaat jangan termakan huwaka lagi ya jangan termakan berita bohong lagi ya gunakan masker secara baik dan benar agar maksimal manfaatnya sekian terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat semoga warga NKRI sehat dan bahagia selalu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share semoga bermanfaat